Bagaimana yang lebih baik untuk dinikahi, gadis atau janda? Wah ini pertanyaan sensitif ya. Karena yang hadir mungkin ada yang gadis, mungkin ada yang janda. Jadi tentu yang terbaik kalau menurut hadis Nabi adalah yang gadis. Makanya waktu Jabir bin Abdullah r.a berjalan dengan Nabi mereka ngobrol berdua. Maka Jabir mengatakannya Rasulullah tazawaj tu, saya sudah menikah. Kata Rasulullah s.a.w. Gadis atau janda? Kata Jabir bin Abdullah, janda wahai Rasulullah. Kata Rasulullah s.a.w. Hal tazawaj tu, bikran tu da'ibuha wa tu da'ibuka. Tu la'ibuha wa tu la'ibuka. Kenapa kau tidak menikah dengan seorang gadis yang kau bisa bermain-main dengan dia, dia bisa bermain-main dengan engkau. Kau bisa mencandainya, dia bisa mencandaimu. Ada tu la'ibuka, diartikan kau bisa mengambil air liurnya, dia bisa mengambil air liurmu. Bahkan dalam sebagian riwayat, ta'udduha wa ta'udduka. Kau bisa menggigitnya, dan dia bisa menggigitmu. Tapi yang terakhir tadi to'ibuha. Jadi Nabi, menyarankan Jabir untuk menikah dengan gadis. Jadi ini benar namanya gadis, maka anda akan menjadi cinta pertamanya. Tidak ada bayang-bayang lelaki sebelumnya. Dia baru mengenal cinta anda. Mungkin dia pernah pacaran, tapi tidak sampai pada pernikahannya. Oleh karenanya, semakin seorang wanita tidak mengenal lelaki, itu semakin baik. Semakin wanita pernah mengenal lelaki, itu semakin sulit. Apalagi kalau seorang sudah menjanda sampai lima kali. Kemudian kita nikahi. Namanya manusia terkadang dia bandingkan dengan suaminya yang pertama. Dia bandingkan dengan suaminya yang kedua. Suaminya dulu yang pertama putih, kamu hitam misalkan. Suaminya dulu yang pertama tinggi, kamu pendek. Macam-macam. Beda, kalah-kalah dia gadis. Maka dia tidak pernah mengenal lelaki yang lainnya. Demikian juga wanita kalau sudah pernah pacaran-pacaran, pacaran-pacaran, dia banding-bandingkan. Maka yang terbaik adalah yang gadis. Tetapi, kenapa Jabir menikah dengan janda? Ada masalah yang lain. Dia mendahulukan kepentingan saudari-saudarinya. Karena ayahnya meninggal dalam perang Uhud. Dan ayahnya berpesan, jaga adik-adikmu. Maka dia bilang, ya Rasulullah. Saya tidak ingin menikah dengan gadis yang seumuran dengan adik-adikku. Saya ingin menikah dengan seorang wanita yang bisa memperhatikan adik-adikku. Maka dia menikahi janda yang lebih berusia. Ini dalil bahwasannya Jabir. Mendahulukan kepentingan saudari-saudari daripada dirinya sendiri. Dan sungguh niimat seorang kakak yang memperhatikan adiknya. Adik perempuannya. Betapa sering adik perempuan kita perlu perhatian dari kita. Terutama kita sudah menikah. Jangan lupakan kita punya adik-adik perempuan yang harus kita perhatikan. Nabi SAW juga ternyata tidak menikahi gadis kecuali Aisyah radiallahu anha. Padahal dia yang menganjurkan untuk menikah dengan gadis. Dari sembilan istrinya yang gadis cuma Aisyah radiallahu anha. Yang lainnya adalah janda. Kesimpulannya, silakanlah anda menikah. Gadis boleh, janda juga boleh. Bukankah Nabi SAW bersabda Seorang yang berusaha berbuat baik memperhatikan janda dan anak yatim seperti orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Maukah anda berjihad tanpa pedang? Perhatikanlah para janda. Perhatikan, tidak harus dinikah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.